Disini ada soal, akan dicari nilai B menggunakan rumus jarak di antara dua titik koordinat Rumusnya adalah D sama dengan akar X1 min X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2 Kemudian disini titik P kita misalkan sebagai titik yang pertama jadi X1 Y1 Titik Ki sebagai titik yang kedua yaitu X2 Y2 Jarak P Ki telah diketahui yaitu 5 Jadi kita substitusikan P Ki sama dengan akar min 3 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 3 min 2B pangkat 2 P Ki jadinya disini 5 sama dengan akar min 4 pangkat 2 ditambah 3 min 2B pangkat 2 Kemudian karena terdapat akar, untuk menghilangkan akarnya kita akan mengkuadratkan di kedua ruas Jadi disini 5 pangkat 2, kemudian disini juga dipangkatkan 2 Menghasilkan 25 sama dengan akar dipangkatkan 2, akarnya jadi hilang Jadi disini min 4 pangkat 2 yaitu 16 ditambah 3 min 2B pangkat 2 3 min 2B pangkat 2 akan kita jabarkan menggunakan rumus P min Ki pangkat 2 sama dengan P kuadrat min 2P Ki plus Ki kuadrat Jadi 25 sama dengan 16 ditambah 9 min 12B ditambah 4B pangkat 2 Kemudian 25 dipindahkan ruas jadi min, disini 0 sama dengan 4B pangkat 2 min 12B 16 ditambah 9 yaitu plus 25 min 25 25 dikurang 25 hasilnya 0 Kemudian kita faktorkan karena 4B pangkat 2 dan min 12B sama-sama memiliki faktor 4B Jadi 4B Jadi 4B buka kurung 4B pangkat 2 dibagi 4B menghasilkan B Min 12B dibagi 4B min 3 sama dengan 0 Kemudian kita buat pembuat 0 jadi 4B sama dengan 0 Di sini B sama dengan 0 dibagi 4 yaitu 0 Atau B min 3 sama dengan 0 jadi B sama dengan 3 Jadi nilai B di sini ada 2 yaitu 0 atau 3 Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya